Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak-Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT menjadi hamba yang bersyukur Bapak-Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT tentu kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah SWT apabila hari ini kita mendapatkan rumah, mendapatkan tempat tinggal sekecil apapun, sesederhana apapun kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena 75% orang yang hidup di dunia ini tidak punya rumah kemudian juga apabila hari ini kita masih bisa menikmati makanan masih bisa makan bahkan makanan kita tersisa kemudian banyak yang tidak kemakan begitu kita bersyukur kepada Allah SWT karena ada fakta yang mengatakan orang yang kaya di dunia itu cuma 8% saja yang bisa makan dengan normal sebagaimana ketika hari ini kita mengalami ya hidup dengan aman tenang, tentra begitu pagi hari kita bisa berkumpul dengan keluarga tanpa ada rasa ketakutan tanpa ada rasa sedih bersyukurlah kepada Allah SWT karena ada sekitar 500 juta korban perang hidup dalam ketakutan dan kepanikan tidak mendapatkan keamanan sebagaimana yang kita saksikan di beberapa negara ya, di beberapa negara yang dilanda konflik yang terbaru ya, konflik antara Ukraina dengan Rusia tentu para penduduk di sana tidak nyaman terlebih kalau kita menyaksikan penderitaan bangsa Palestina ya kemudian juga kesengsaraan yang dialami oleh warga Yemen, Syria dan berbagai negara yang lain Masya Allah nah, jadi kita ini Bapak-Ibu sekalian terima kasih Allah ya, hidup dari satu kenimatan kepada kenimatan yang lain ya, dari satu kenimatan kepada kenimatan yang lain bahkan di salah satu majalah Al-Musthama disampaikan ya, bagaimana kita tidak syukur kepada Allah SWT sementara kita itu sebagai manusia menghabiskan 125 meter kubik air per tahun ya tidak terasa seandainya Allah SWT tidak menurunkan hujan seandainya Allah SWT tidak memacarkan mata air seandainya sumur-sumur itu kering tentu tidak akan mendapatkan pasokan air ini kenimatan yang tiada tarah ya kemudian juga bersyukurlah kepada Allah SWT karena jantung kita itu berdetak sekitar 2,5 juta kali ya sepanjang hidup kata Al-Musthama seperti itu bahkan detak jantung ini tanpa kita sadari bukan atas kendali kita ya ini semuanya dikendalikan oleh Allah SWT kita terima jadi jantung berdetak kemudian juga darah mengalir di dalam tubuh ya dalam sehari semalam darah itu beredar dalam tubuh kita kalau diukur secara jarak sejauh 6.550 mil ya perjalanan peredaran darah di dalam tubuh sejak atau selama 24 jam ini kalau di apa namanya dibandingkan sama dengan mengelilingi Amerika Serikat sejauh atau sebanyak 4 kali subhanallah ini tanpa kuasa kita semuanya Allah SWT yang mengendalikan ya bagaimana kita tidak syukur seandainya darah itu tidak mengalir jantung itu tidak berdetak dan juga apa namanya mata tidak bisa melihat dan lain sebagainya Masya Allah luar biasa sekali sebagaimana Bapak Ibu Salian yang dirahmati Allah SWT manusia itu 25.000 kali bernafas setiap hari ya 25.000 kali manusia menghirup nafas melepaskannya kembali dan itu sifatnya otomatik sifatnya otomatis tidak kita sadari dan tentu nikmat ini akan begitu sangat-sangat terasa ketika kita di musim pandemi ini di musim pandemi ketika orang mengalami apa namanya pernafasan buruk pneumonia kalau diistilahkan yang kita kenal sehingga harus diintubasi misalkan pernafasannya diambil alih oleh mesin subhanallah itu kenikmatan yang sangat luar biasa tahun lalu kita menyaksikan bagaimana ketika serangan Delta virus varian Delta menyerang Indonesia terjadi kelangkaan oksigen orang ngantri untuk mencari oksigen bahkan ada satu kisah yang dramatis dan banyak lagi kisah-kisah yang dramatis lainnya ketika ada satu keluarga atau anak mencari sedang mengantri untuk mendapatkan oksigen ditelepon semuanya kamu pulang saja karena orang tua kita sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah Bapak Ibu yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala ya ini fenomena biasa jadi ternyata oksigen yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu sangat mahal sekali ternyata ya oksigen itu kalau dihitung ada yang mencoba menghitung itu Bapak Ibu yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya mungkin kalau oksigen itu bayar kita mesti menyiapkan miliaran setiap tahun untuk membayar oksigen tapi semuanya itu diberikan gratis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa intinya kita hidup dari satu nikmat ke nikmat yang lain termasuk Bapak Ibu sekalian ya kita punya zoom bisa bertemu ini nikmat luar biasa ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bertemu bisa pengajian meskipun jarak kita terpisah cukup jauh begitu ya saya misalkan di cempaka putih Bapak Ibu di tempatnya masing-masing karena ada media zoom ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa kemudian acara ini juga terselenggara misalkan karena apa karena ada jaringan ada listrik ada listrik listriknya nyala kalau laptop saya tidak ada baterainya listriknya mati tentu tidak akan bisa berjalan ini kajian ini juga nikmat Allah Allah memberikan kepada kita internet internet saya punya kuota meskipun ini sudah ada tanda-tanda your internet is apa begitu ya mudah-mudahan tidak terlempar nah ini juga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa sekali kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita misalkan saya bisa pakai backgroundnya virtual background ya ada tulisan Ramadan Karim sehingga menambah keindahan ini juga adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri nah Bapak Ibn Rahmati Allah jadi benarlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menantang kepada kita ya kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimina syaitanirrajim wa'atakum minkulli ma'a sa'altumu ya dan dia Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya apa yang kita inginkan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa'atakum minkulli ma'a sa'altumu dan kami telah memberikan kepada kamu kepada kamu apa yang kamu minta kata Allah apa gitu ya semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala wa'atakum ni'mat Allah la tuha dan jika kamu menghitung ni'mat Allah ini la tuha suha misalnya kamu tidak akan dapat menghitungnya Masya Allah bagaimana mungkin bisa kita hitung ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu luar biasanya ni'mat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup di Indonesia ini ni'mat kita hidup di Indonesia ini ni'mat Bapak Ibu saya lihat kita bisa bahasa Indonesia ini juga adalah ni'mat ya kemudian durasi jam puasa kita di Indonesia yang relatif stabil ini juga adalah ni'mat dibandingkan dengan beberapa negara yang jam puasanya jauh lebih ekstrim 2 jam kemudian beberapa negara yang baik Masya Allah ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah Bapak Ibu saya lihat yang dirahmati Allah tetapi kata Allah sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat ingkar kepada ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala nah apa ni'mat itu Bapak Ibu atau apa syukur itu para ulama mengatakan khairu maqila fi tarif syukri irfanul ihsan definisi terbaik ya tentang syukur itu adalah irfanul ihsan mengakui kebaikan mengakui kebaikan tentu dalam hal ini adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimulahu ta'ala ku'as dari lalini abdihi sana an-ron syukur itu kata Ibn Al-Qayyim nampaknya ya bekas ni'mat Allah pada lisan hambanya ya hambanya ketika mendapatkan ni'mat maka lisannya itu sana waqti rofa memuji dan mengakui ni'mat kita lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ya kemudian nasyukuruka ya Rabb kami bersyukur kepada engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala ya sana waqti rofa atas segala kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita jadi lisannya bersyukur sana Allah subhanahu wa ta'ala waqti rofa dan mengkui mata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dimakan apa yang diminum Masya Allah ya begitu banyak orang yang terlibat dalam nikmat yang kita nikmati baik makanan pakaian dan lain sebagainya itu adalah nikmat Allah dalam satu piring karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala atau Imam Ahmad ketika dia makan ya beliau itu senantiasa ketika ngambil makanan menyuap makanan dia senantiasa iringi dengan hamdallah Alhamdulillah begitu ya dia ngambil lagi Alhamdulillah terus ketika ditanya ya dia katakan kalau dibayangkan ya ini ada ribuan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam dalam sepiring makanan yang kita nikmati dalam sepiring nasi lah bahasa kita yang dimakan itu adalah padi ya padi itu ditanam di sawah kita gak nanam kita gak punya sawah kita gak nanam padi tetapi kita bisa makan nasi bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala menundukan para petani yang rela panas-panasan rela kehujanan belok-belokan begitu ya kotor-kotoran untuk menanam padi menanam padi setelah menanam si petani itu nanti memupuk merawat kemudian apa namanya membersihkan sawah dari kotoran-kotoran dari rumput-rumput yang mungkin akan memakan apa namanya protein lah bahasa kitanya sehingga pertumbuhan padinya tidak tidak baik kemudian setelah itu ketika musim kemarau petani itu ya mesti Bapak-Ibu sekalian kadang malam-malam rela untuk pegadang untuk mengalirkan air supaya bisa sampai ke sawah tidak sedikit yang apa namanya mesti mengorbankan waktu tidurnya agar padinya bisa mendapatkan air ketika panen ya itu baru padi saja ketika dipanen si petani itu kemudian menjemur kemudian menggiling padinya kemudian dijual gitu ya padinya itu kemudian ada lagi orang yang mendistribusikan padi tersebut kemudian ada orang yang menjual kembali sehingga padi itu berubah menjadi beras dan beras itu sampai kepada kita kemudian baru kita masak untuk memasak beras ada orang yang bikin rice cooker itu entah dimana tuh pabriknya kemudian supaya nasi itu enak ya misalkan ada orang bikin nasi uduk nasi uduk itu mesti pakai haram haramnya dapat dari mana mesti pakai santan santannya itu dari pohon dari kelapa kelapa punya pohon entah dimana ditanamnya tuh pohon ya pakai bawang merah ya bawang goreng begitu ya itu bawangnya tanam dimana tidak tahu siapa yang menggorengnya juga kita tidak tahu Masya Allah itu baru nasinya doang belum kalau kita pakai ayam belum kalau kita nyambel ya kalau pakai sambal itu Masya Allah itu berapa nikmat juga sambal ulekannya cobeknya kemudian bawangnya cabeknya bawang merah bawang putih garam gula dan lain sebagainya Masya Allah makanya kata Allah tadi sampaikan gak akan kehitung maka kewajiban seorang hamba itu adalah syukur dan syukur itu duhur duhur al-li'mat l-lisani abdihi sana'an wa-tirofan lisannya mengucapkan Alhamdulillah wa'ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan sementara hatinya shuhudan wa mahabbatan nambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hatinya itu mengakui menyaksikan nikmat-nikmat itu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ya wa'ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan sementara anggota badannya anggota tubuhnya mengekspresikan nikmat dengan inqiyadan ya dengan ketaatan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah Bapak Ibu Selim jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala secara singkat Nabi SAW juga memberikan kepada kita beberapa definisi nikmat gitu ya kata Nabi SAW man asbah min kum aminan fisir bihi barang siapa yang di pagi harinya ketika kita bangun ini kita bangun pagi hari ini aminan fisir bihi ya kondisi kita aman di tempat tinggal Masya Allah Alhamdulillah kita aman ya pagi di pagi hari dengan udaranya yang segar ya kemudian aman tentera tidak ada luara tidak ada misalnya akan datangnya pasukan tidak Alhamdulillah kemudian sisi yang lain mu'afan fi jasadihi badan sehat ya badan sehat Bapak Ibu sekalian dalam mati Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang satu apapun sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini di pengajian ya barang-barang begitu mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi kemudian kita punya cukup rizki untuk hari ini ya tidak mesti banyak tidak mesti tabungannya banyak dan lain sebagainya tetapi cukup lah untuk berbuka puasa itu kita sudah punya kadangan begitu ya nah orang yang punya tiga poin ini dan ini saling berkaitan karena misalkan kalau badan sehat rizkinya ada kalau enggak aman enggak nikmat juga diliputi dengan ketakutan atau aman rizki ada tapi badannya enggak sehat nah ini juga susah juga enggak bisa kita nikmati apalagi kalau hilang penciuman hilang apa namanya hilang rasa begitu tentu ini masalah besar tidak bisa kita nikmati atau misalkan aman sehat tapi enggak ada yang bisa dinikmati enggak ada yang bisa dimakan wah ini juga masalah maka ketika aman ketika sehat kemudian punya rizki yang cukup untuk hari itu subhanallah kata nabi seakan-akan dunia itu ada dalam genggamannya kata rasulullah s.a.w. artinya kalau kernisi kita seperti itu bersyukur kepada Allah s.w.t kebaikan-kebaikan itu sedang Allah gelontorkan kepada kita bapak ibu saya lihat rahmati Allah s.w.t ada satu penelitian saya baca dalam satu situs yang ditulis oleh Abduda Im Al-Kahil riset yang dilakukan oleh Dr. John Gray dan Robert Amon tentang syukur Robert Amon berasal dari University of California dia melakukan riset bapak ibu yang dihormati Allah melakukan penelitian kaitannya syukur apa namanya mental syukur dengan kebahagiaan dan lain sebagainya catatan dia bapak ibu sekalian syukur ini sangat relevan sekali untuk menghadirkan kebahagiaan jadi syukur itu menjadi kunci kunci seseorang untuk mendapatkan pertama kesuksesan orang sukses itu adalah orang yang bersyukur dalam hidup kemudian syukur itu membuka ruang kreativitas orang-orang kreatif inovatif kemudian dia tidak kalah akal begitu ya itu didapatkan oleh orang yang bersyukur kreativitas itu kemudian juga syukur itu menjadi apa namanya pilar kebahagiaan orang-orang yang bersyukur itu bahagia orang-orang yang bahagia dalam hidupnya orang-orang yang bersyukur atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya sebagaimana syukur itu juga bisa meningkatkan imunitas kekebalan tubuh jadi hidupnya itu positive thinking positively positif terus apapun yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dia terima dengan lapang dada dia terima dengan senang hati maka imunnya akan meningkat sebagaimana kalau imun meningkat syukur itu juga bisa mengakibatkan seorang lebih sehat dalam hidup subhanallah itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di www.kahil7.com yang disampaikan oleh Abdudaim Al-Kahil salah seorang pakar tentang mujizat Al-Quran dan sunnah dia mengkaji tentang bagaimana korelasi syukur dengan kebahagiaan kemudian kreativitas inovasi dan lain sebagainya ternyata sangat relevan sekali Bapak Ibu sekalian kemudian ada juga kalau seorang peneliti di Barat mengatakan Librao dia menyampaikan syukur itu harus diekspresikan ekspresikan syukurmu kira-kira begitu jadi pertama diyakini ini seperti tarif Islam kita meyakini mengakui ini dari Allah subhanahu wa ta'ala sana'an wa'atirofan alal lisan syuhudan wa mahabbatan alal qalbi wa ta'atan wanqiyadan alal jawari dia yakini kemudian setelah itu ucapkan katanya ekspresikan ucapkan ucapkan masya Allah ucapkan kepada pasangan pada istri misalkan hari ini kamu luar biasa terima kasih sampaikan terima kasih atas pengabdian atas apa namanya kolak yang kamu bikin itu mantap sekali itu mesti diucapkan dan beliau mengatakan bahkan tuliskan tuliskan ekspresikan tuliskan gitu Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia sekali tuliskan ucapkan Alhamdulillah hari ini ketemu sama si pulang ya sudah sekian lama tidak berjumpa hari ini bisa ketemu dituliskan itu kata librau ya di California University juga dengan yang tadi kita sampaikan nah Bapak-Ibu saya lihat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala misalkan saja kita katakan ya hari ini saya bahagia sekali itu kan sesuai dengan Allah juga mengatakan demikian dalam surat Al-Dhuha ada pun nikmat yang kamu dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala fahadis maka sampaikanlah ekspresikan gitu fahadis itu ayat Al-Quran karena itu akan semakin menguatkan kesyukuran di dalam hati dan semakin mendatangkan kebaikan insya Allah hari ini saya bahagia sekali hari ini saya senang sekali ketemu si pulang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan saya kesempatan misalkan untuk puasa hari ini puasa saya lancar Alhamdulillah hari ini dapat dua jus itu ekspresikan Bapak Ibu Zalian itu bagian dari kesyukuran ya ekspresikan syukur nah sebagaimana dalam riset itu juga disampaikan di rumah itu coba budayakan syukur budayakan syukur ini saya kutipkan misalkan Profesor Todd Kasdan dari George Mason atau Mason dia mengatakan dia mengatakan wanita-wanita yang pandai berterima kasih kepada para suami mereka hidup mereka itu aksar sa'adah lebih bahagia dan dimungkinkan dia umurnya lebih panjang itu kata George Todd Kasdan Profesor di George Mason University dan itu kalau kita baca hadisnya Rasul memberikan statement seperti itu kata Nabi S.A.W. kan itu Rasul mengatakan kata Rasul S.A.W. ya ya maksyarun nisa aksiru annaf minan naf ibu-ibu ya banyakin katanya berinfak kata Rasul Allah karena aku melihat orang yang paling banyak di neraka itu ibu-ibu nah kemudian Nabi ditanya ya kenapa unna yakfurnal asyir karena ibu-ibu ini banyak tidak berterima kasih kepada suaminya gitu ya ya maksudnya dalam hadis itu jelasan juga oleh Rasul suaminya sudah berbaik berbuat baik lama sekali kepada dirinya akan tetapi dia tidak ketika ada satu kekurangan istrinya cepat sekali melupakan kebaikan yang dilakukan oleh suaminya kepada diri gitu ya nah kemudian juga riset ya penelitian itu yang dilakukan Profesor Thoth Cash dan juga mengatakan katanya bahwasannya kaum ibu itu lebih ekspresif dibanding kaum laki-laki mereka lebih bisa menyampaikan apa namanya rasa terima kasihnya ya lebih pinter ya untuk menyampaikan wa'aksar kudroh ala manhi masyairil imtina ya dia lebih bisa nerima lebih bisa mengekspresikan ketika mendapatkan kebaikan bahkan riset itu juga ya yang di ada riset yang di publikasi di majalah namanya personality dikatakan dikatakan seorang wanita itu bisa hidup dengan tenang nyaman gitu hanya dengan ketika dia pandai mengucapkan terima kasih kepada suaminya ya abang terima kasih itu bagi ibu-ibu katanya itu menjadi satu apa namanya satu syarat ya cukup untuk menikmati nah karena itu ada juga hadis yang mengatakan ya kata rasul yang durullahu ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha wahiya la tastaqni anhu Allah tidak menoleh melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai mensyukuri tidak bersyukur kepada suaminya begitu ya bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi syukur luar biasa efek lantas secara sederhana apa yang kita bisa syukuri dalam kehidupan ini kita simbol saja kalau di keluarga itu minimal tiga hal pasangan anak dan rizki pasangan anak dan rizki pertama kita mensyukuri pasangan subhanallah ini kan luar biasa pasangan ini kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa min ayatihi ankhala kolakum min antusikum azwajah kita sekunu ilaiha dan seterusnya kalau kita tadaburi ayat ini Bapak Ibu Selian ini ayat luar biasa sekali ya jadi kata dokter rotif anna blusi dia mengatakan laki-laki itu punya kekurangan yang tidak bisa ditutup kecuali oleh perempuan dan perempuan istri ya itu punya kekurangan yang tidak bisa ditutup kecuali apa yang ada pada diri laki-laki suaminya jadi Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan manusia itu ada kurangnya ada kurangnya tetapi kekurangannya itu hanya bisa ditutup oleh pasangannya subhanallah ya pertama-tama ayat itu mengingatkan kita diantara tanda kebesaran Allah itu apa Allah menciptakan bagimu min antusikum dari jenis dirimu sendiri azwajan pasangan maksudnya apa Bapak Ibu Sogat termasuk nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pasangan kepada kita dari jenis kita sendiri maksudnya begini pasangan kita itu tidak ditakdirkan misalkan kambing begitu ya subhanallah ya pasangan kita itu bukan jenis hewan atau pasangan kita itu misalkan dari bangsa mana aliens gitu kalau memang ada ya kemudian macam-macam enggak pasangan kita itu adalah seperti kita manusia min antusikum seperti jenismu sendiri dari sisi keinginannya kemudian seleranya jenis makanannya jenis pakaiannya ya manusia min antusikum sama seperti kalian kebayangkan kalau kita seandainya pasangan itu pasangan kita itu diciptakan oleh Allah dari binatang Allah ciptakan dari jenis manusia sendiri dan itu bagi laki-laki perempuan bagi perempuan laki-laki bapak ibu sel ya nah pasangan yang berbeda ya karena untuk saling melengkapi oleh karena itu LGBT itu keluar dari fitrah bahkan diharamkan di dalam Islam nah ketika pasangan ini disyukuri insya Allah banyak kebaikan yang akan didapat bahkan bahkan ada satu ayat mengatakan jika kamu membenci mereka para istri ya bisa jadi kamu benci sesuatu dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya kita benci tetapi ada kebaikan yang luar biasa pada dirinya ya yang Allah berikan kepada kita sebagai pasangan oleh karena itu bapak ibu sekalian perceraian ini banyak terjadi bisa karena kurangnya syukur kepada pasangan karena itu nasihat dari Al-Quran agar pasangan ini awet wa'anta'fu akrabu li taqwa mesti pandai saling memaafkan ya karena masih disadari masing-masing kita ada kurangnya suami banyak kurangnya istri juga demikian maka rahasianya adalah pandai memaafkan yang kedua wala tansawulfadla bayinakum jangan saling melupakan kebaikan masing-masing sejelek-jeleknya istri kita pasti dia ada baik ya dia sudah melahirkan anak-anak kita kemudian dia mengandung dia mengurus menyusui bahkan ketika nanti dia punya anak kita punya anak ya nenek itu nenek kakek kakek nenek itu masih juga ngurus cucunya gitu ya masya Allah walatan jangan saling melupakan kebaikan masing-masing nah fikir-fikir ulang gitu sebelum menjatuhkan cerai talak gitu ya ya seburuk-buruknya dia banyak kebaikan yang dia berikan kepada kita subhanallah inna allaha bima ta'amalu na'basi bapak ibu selian ini ada data ya meskipun data ini sudah agak lama di tahun 2016 November 2016 tentang data mahkamah agung berkenaan dengan perceraian menarik sekali data ini kalau kita baca ada pada tahun itu ada 315.000 kasus perceraian kemudian 84% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan agama jadi 84% yang ditangani oleh pengadilan agama cerai itu ada dua ada gugat cerai dilayangkan oleh istri buat cerai suami ada juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang menarik ternyata yang gugat cerai itu angkanya sampai 224.240 laporan yang diterima ya sementara laporan yang terima itu 152.395 ini pasangan yang resmi diceraikan dari 224.000 itu nah sementara talak suami menceraikan istri itu angkanya 90.000 saja bandingkan dengan angka 224.000 dan diterima hanya 60 kasus jadi katanya di riset itu pada tahun tersebut ada 200.000 janda baru begitu ya di tiga kota besar di tiga provinsi besar dan di tiga kota besar apa masalahnya Bapak Ibu sekalian kalau dibaca lebih detail riset itu satu diantara masalahnya itu adalah masalah nafkah uang belanja yang diberikan oleh suami kepada istrinya ada diantara istri yang kurang terima kurang nerima dengan pemberian suami kurang syukur sehingga angka bugatan cerai ini juga kita baca data ini ketika pandemi di beberapa tempat bisa begitu banyak bugatan cerai kepada istri pada suami nah dalam keluarga syukur ini juga bisa diekspresikan dengan banyak ibadah Rasul mengatakan Allah menyayangi seorang suami yang sholat malam dan membangunkan istrinya jika tidak bangun dia percikan air ke mukanya kemudian juga Allah merahmati seorang istri yang sholat malam membangunkan suaminya apabila suaminya tidak bangun dia percikan air supaya bisa sholat bareng-bareng dan harus juga diluruskan niat berumah tangga kata hadis mengatakan kalau yang menikahi wanita karena kemuliaannya maka akan tambah hina ya kenapa nikah dia ini darahnya darah biru Allah justru akan menambah kehina dan barang siapa yang menikahi karena hartanya maka Allah hanya akan menambah kefakiran yang menikahi karena kecantikannya Allah akan menambahkan kerendahan kepada dirinya bukan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan jadi pasti lurus ketika dulu niat bagaimana ustaz dulu niatnya kurang lurus bisa diulang tinggal dilurusin aja niatnya dari sekarang tidak masih diulang dengan yang baru kemudian yang kedua yang harus kita syukuri itu nikmat anak filosofi Al-Quran tentang anak ini anak ini pembawa kegembiraan kebahagiaan maka bahasa Al-Quran itu dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ishaq kepada Ibrahim dengan lahirnya Nabi Ishaq katanya busro kebahagiaan kemudian juga ketika Allah bicara tentang Nabi Zakaria kami berikan kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya dan juga orang-orang musyrik Quraish dulu mereka kalau punya anak perempuan itu mereka marah tidak mau tidak terima tetapi tetap saja bahasa Al-Quran laki perempuan itu digambarkan oleh Allah apabila mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan mukanya merah padam tidak terima dia marah nah maka anak itu harus kita syukuri apapun bentuknya tanda petik misalkan wajahnya tidak ganteng ini syukuri syukur kepada Allah s.w.t tampilannya kayak gimana kecerdasannya nanti dia dapat rezekinya seperti apa posisi jabatannya bagaimana ini adalah nikmat yang Allah s.w.t berikan apabila mereka nanti bisa melantunkan doa-doa untuk kita Bapak Ibu maka mereka bisa menjadi investasi kebaikan bagi kita yang ketiga yang harus kita syukuri dalam hidup ini itu adalah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita yang pertama kita harus pahami Allah itu memberikan rezeki dengan kadar yang sudah Allah tentukan dan itu untuk kebaikan kita kata Allah jika Allah melapangkan rezeki kepada hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi kenapa sipulan rezekinya sedikit tanda petik bukan sedikit itulah porsinya bagi dia karena dia kalau banyak mungkin lupa kepada Allah kenapa sipulan rezekinya banyak yusuf dia kudu banyak kalau dia sedikit dia lupa kepada Allah sehingga oleh karena itu dibagi-bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kapling-kapling ya Bapak Ibu sekalian dan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan berkenan dengan ayat ini Bapak Ibu Selian dan Hormati Allah ada seorang Arab Baduy namanya ada seorang ulama dulu ulama alih bahasa namanya Al-Asma'i yang ketika itu dia pulang dari Mekah bertemu dengan seorang Arab Baduy nah Al-Asma'i ditanya min ay najita engkau dari mana begitu ya kemudian kata Imam Al-Asma'i aku ini pulang dari tempat turunnya Wahyu dari Mekah nah kemudian apa yang kamu dapatkan Imam Al-Asma'i kemudian mengatakan membacakan ayat ini dan rizkimu itu sudah ditentukan dari langit atau sebab-sebab rizkimu itu sudah dari langit dan juga apa yang telah dijanjikan kepada Bapak Ibu yang remati Allah subhanahu wa ta'ala orang ini si Arab Baduy ini ketika dia mendengar ayat ini dia langsung itu dia potong semua unta yang dia miliki bahkan unta yang dipakai dengan yang mau dipakai sebagai kendaraannya dan ketika ditanya kenapa kamu sembelih unta yang kamu unta yang biasa kamu kendarai dia bilang kenapa saya tidak sembelih maksudnya kenapa saya tidak meski saya biarkan bukan karisi saya sudah dijamin oleh Allah di langit itu rizkimu dan juga apa yang telah dijanjikan kepada subhanallah rizki saya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap orang yang datang silahkan kalian ambil mengambil paha mengambil apa bebas silahkan subhanallah dia dengar ayat itu langsung yakin betul kalau rizkinya telah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala dan kita pahami bapak ibu salian anak ini membawa rizki masing-masing karena itu quran bilang janganlah kamu mempunuh anak-anakmu karena takut miskin kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepada jangan takut dan Allah itu penanggung rizki semua makhluk tidak ada satu binatang melatakun di bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya kepada mereka jangan takut nah bapak ibu salian terakhir bagaimana kiat menjadi pribadi yang bersyukur yang pertama banyak mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tadi sudah sampaikan di awal ini semuanya nikmat saya bisa ngomong ini nikmat bapak ibu bisa mendengar ucapan saya omongan saya ini adalah nikmat kita punya handphone ini nikmat kita punya kuota ini nikmat punya link zoom ini nikmat kita ini bisa kenalan itu nikmat saya bisa kenal dengan fulan fulan itu nikmat sehingga ingat ingat begitu banyak luar biasa kemudian lihat kebawah lihat kebawah jangan terlalu banyak lihat ke atas kalau lihat ke atas nanti bisa kecedot yang listrik kepalanya lihat kebawah kalau kita tidak punya mobil lihat kebawah ternyata banyak orang yang jangankan mobil motor aja dia tidak punya kita masih punya motor bagi yang tidak punya motor lihat kebawah orang itu masih kemana-mana pakai sepeda kita masih punya motor dan seterusnya yang kedua apresiatif apa yang Allah berikan kepada kita apresiasi kita syukuri sekecil apapun kebaikan orang kepada kita kita syukuri la yashkurulloha man la yashkurinnas tidak dianggap bisa bersyukur kepada Allah mereka yang tidak bisa bersyukur kepada manusia tidak berterima kasih kepada manusia yang keempat kona'ah ya kita merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi orang yang kona'ah jangan hanya jangan menjadi orang yang tamak atau rakus kemudian dan yang ketiga terakhir itu sujud syukur apabila mendapatkan kenikmatan kenikmatan yang spesial ya sujud syukur tabrakan subhanallah kita yang selamat sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahu-tahu kita mendapatkan rejeki nomplok bahasanya sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang lainnya Bapak Ibu Zalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur Wallahu'alam itu paparan yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada Syarbeni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ustaz Hitam yang sudah memberikan paparan di awal dan ternyata kalau dihitung di list mungkin dari sekian banyak yang disebutkan tadi lebih banyak lagi yang mungkin belum bisa disampaikan oleh karena itu mungkin kesempatan ini kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sekiranya ada pertanyaan yang tidak dipertajam dari paparan hari ini raya menunggu Bapak Ibu yang juga mungkin sedang mengetik atau mungkin ada yang mengutarakan secara langsung pertanyaannya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk mohon izin untuk membacakan baik ini pertanyaan pertama dari salah satu warga kita tadi sudah dipaparkan dan memang topik-topik materi tentang syukur ini sering disampaikan di beberapa kesempatan seringkali tapi ini disini disampaikan meski tahu ilmunya tapi kadang susah untuk melakukannya jadi contoh saat ini hari ini kita berkecukupan tapi masih sering mengeluh kurang ini kurang itu jadi bagaimana tipsnya ini pertanyaan pertama dan apakah termasuk kufur nikmat jika sebetulnya dari sekian banyak nikmat yang diberikan itu kita masih fokus kepada kekurangannya ini mungkin pertanyaan pertama mungkin kita bisa respon satu persatu terlebih dahulu silah ya tadi disampaikan mesti ditanamkan sifat kona'ah ya sifat kona'ah kata Nabi s.a.w. kun qoni'an takun ashkarunnas jadilah engkau orang yang kona'ah nisya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur diantara manusia ya sebagaimana sifat-sifat yang lain itu nanti ada ungkapan misalkan begini innama sabru bittasabur wal hilmu bittahallum ya jadi ada tahapan-tahapannya ada tangga-tangganya ada proses lah sebagaimana kalau mau sabar itu mesti belajar sabar kalau mau jadi orang yang pemaaf tidak emosional itu mesti belajar innama sabru bittasabur wal hilmu bittahallum demikian juga ketika ingin menjadi orang yang bersyukur maka mesti pandai mesti belajar juga pelan-pelan begitu diantaranya adalah sekecil apapun kebaikan yang orang berikan kepada kita ucapkanlah terima kasih terima kasih meskipun misalkan kita di rumah itu ada barang itu barang itu ada kemudian yang diberikan itu tidak lebih baik daripada yang kita punya nah kita belajar apresiasi terima kasih kita sampaikan jazakallah kharon khasiro dan sebagi nah berkenaan dengan pertanyaan tadi kok kayaknya kurang terus yaitulah manusia itu begitu dan itu disabdakan oleh nabi s.a.w. kalau kalian dikasih satu lembah atau satu bukit bukit juga di uhud itu emas kamu akan mencari lembah emas yang lain nah untuk nutup rasa rakus itu dengan kona'ah dengan kona'ah dan kona'ah mesti belajar juga bagaimana caranya kita apresiasi pemberian Allah s.w.t yang ada itu diapresiasi yang ada disyukuri syukuri apa yang ada hidup itu anugerah siapa yang ngomong ada yang mengatakan demikian nah kemudian tadi juga tips saya sampaikan lihat yang lebih rendah dari kita kalau bab nikmat itu lihat yang lebih bawah bab nikmat lihat pada orang yang kondisinya tidak lebih baik dari kita supaya kita bisa bersyukur kepada Allah s.w.t itu kalau dalam bab nikmat kalau dalam bab ibadah jangan lihat orang yang lebih jelek ibadahnya dari kita tapi orang yang lebih hebat ibadahnya dari kita ya kok kamu sholat terawihnya cepat banget ya Alhamdulillah saya masih terawih saya punya tetangga gak pernah terawih ibadah jangan begitu kalau dalam nikmat lihat yang lebih rendah mungkin itu ya tips-tips sederhananya supaya lebih menerima terima kasih atas responnya kita juga masih ada pertanyaan lain yang masuk ketika ekspresikan rasa syukur terkait dengan ekspresi rasa syukur baik ucapan ataupun tulisan seringkali juga ini diiringi dengan potensi Ria ketika datangnya rasa syukur tersebut jadi pertanyaannya bagaimana supaya terhindar dari Ria karena biasanya kalau sudah diekspresikan kemudian ada orang lain yang memuji atau merasa senang tapi jika tidak ada yang merespon ada rasa kecewa jadi bagaimana mengekspresikan rasa syukur ini dan juga menyeimbalkannya untuk menghindari dari potensi dari bahaya Ria itu sendiri ini pertanyaan selanjutnya itu itu apa lebih kepada kepandaian kita adalah memanaj hati innamal amalu bin niat amal-amal itu akan tergantung kepada niat kita ya belajar aja terus fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan tulilah tidak ada yang lain kecuali semuanya berpulang dan bermuara kepada hati kita ya dan orang mungkin bisa saja menilai banyak hal tetapi kalau motivasi kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya mengamalkan ayat insyaallah itu tidak akan bergeser kepada Ria memang sangat tipis juga apa namanya batasnya karena itu selain niat yang kedua adalah tanda petik tahu diri begitu ada ulama mengatakan demikian amal itu kan ada tiga kata Ibnu Ta'im ya ada amal yang secara syariat kudu kelihatan ya kudu kelihatan ada amal itu gak mungkin diumpetin contoh sholat haji jihad ya itu amal gak bisa ngumpet-ngumpet-ngumpet ya maka jangan sampai nanti beralasan kenapa gak sholat jamaah ke masjid dia bilang takut ria nah ini jawaban yang gak bener ya gak mungkin gak kelihatan sama orang lain nah tapi juga ada amal yang harus disembunyikan secara syariat contohnya apa niat niat itu amal yang tersembunyi dalam hati ya justru kalau diomongin jadi kelihatan gak ikhlas demi Allah saya ikhlas nih ngasih ya kalau dibilang ikhlas ngasih yang namanya ikhlas dalam hati ketiga ada amal yang boleh ditampakan boleh disembunyikan seperti halnya sodakoh infak zakat itu Quran mengatakan demikian kalau sedekah ditampakan itu baik kalau disembunyikan itu jauh lebih baik gitu ya nah bagi seseorang yang dia misalkan dia rasa saya ini orangnya geeran gitu ya kalau dipuji sedikit waduh rasanya gimana nah bagi orang itu sepantasnya dia sembunyikan itu amal ya dia umpetin itu amal tapi amal yang tadi ya amal yang boleh ditampakan boleh disembunyikan tapi bagi orang yang tidak punya pengaruh biasa aja apa namanya dia gak baperan lah kira-kira ya bagi dia silahkan tampakan supaya menjadi siat jadi dua hal ya pertama kendali posisi niat kemudian yang kedua tahu diri kita ini termasuk orang yang tanda petik geeran baperan atau biasa-biasa aja kalau baperan ya udah amalnya jangan di tonjol-tonjolin gitu ya awatin nanti dirinya kegoda ya karena begitu lah wallahualam baik terima kasih set atas jawabannya ini tataran aplikatifnya pertanyaannya sulit-sulit ini untuk belajar dan latihan mungkin set ya insyaallah baik-baik ini ada pertanyaan lagi yang masuk mungkin mohon waktunya juga terkait dengan statistik tadi kelihatan pertanyaannya karena tadi statistiknya juga cukup menarik data yang juga jumlah cukup meningkat dan juga ini termasuk daerah daerah tiga besar tadi juga masuk Jawa Barat ini Depok masuk Jawa Barat juga masuk statistik ini jadi pertanyaannya lebih kepada ini jadi pertanyaannya bagaimana cara menerima kekurangan pasangan dan bisa untuk hidup dalam harmonis dalam rangka syukur mungkin itu pertanyaannya dari salah satu jamah kami silahkan yang pertama memang kita mesti sadar Allah ngasih jodoh itu karena memang kita kurang itu mesti disadari oleh kita dan itu sunatullah kita itu laki-laki ada kurangnya dan kekurangan kita di laki-laki itu ditutup dengan kelebihan yang ada pada perempuan perempuan itu ada kurangnya kekurangan yang ada pada perempuan itu hanya bisa ditutup oleh kelebihan yang ada pada laki-laki kan begitu itu kata dokter Roti itu begitu nah dan itu sunatullah sehingga ketika dipasangkan ya itu saling menyempurnakan saling melengkapi begitu maka disebutlah azwaj azwaj itu pasangan ibarat botol sama tutupnya gitu ya nah botol yang berbeda itu gak akan bisa ditutup dengan gak akan bisa nutup botol yang gak jenisnya gitu manusia itu gak mungkin kekurangannya ditutup oleh mohon maaf misalkan binatang itu gak mungkin mohon maaf misalkan hatta sampai dengan malaikat sendiri gak mungkin dengan jin itu gak mungkin ya jadi itu yang mesti disadari bahwasannya kekurangan pasangan memang kurang justru pasangan kita berpasangan dengan kita itu supaya bisa saling melengkapi itu mesti disadari nah setelah itu setelah itu ayatnya dipahami tadi ya wamin ayatihi itu ayatnya disitu bapak ibu sekalian kemudian bagaimana menerima pasangan dan lain sebagainya ya tadi bahasa ayatnya itu cedua ya dua hal yang mesti kita miliki yang pertama menjadi orang yang gemar memaafkan gemar memaafkan kenapa sifat maaf itu mesti ada karena memang kita berpasangan dengan pasangan yang banyak kurangnya yang ada kurangnya yang pasti dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya itu maaf ya memaafkan dalam artian yang sesungguhnya begitu bukan hanya dilisa bukan hanya mohon maaf lahir dan batin tapi memang terucap tetapi batinnya tidak nerima enggak itu mesti dari hati yang paling dalam kemudian yang kedua yang kedua mesti ada sifat untuk mengakui kelebihan pasangan masing-masing meskipun ada kurangnya misalkan bagi seorang suami melihat istrinya subhanallah istrinya itu kalau di keluarganya tanda petik mungkin anak emas enggak pernah disuruh-suruh enggak pernah diomelin tapi sekarang dia menjadi pasangan kita ya dia yang beresin rumah dia yang ngepel dia juga yang nyuapin anak dia juga yang mengandung dia yang melahirkan ya kadang kita suka omelin padahal di rumahnya itu enggak pernah diomelin sama keluarganya coba bayangkan ya kelebihan-kelebihan dia itu mesti dipahami dari rahimnya lahir anak-anak kita baju kita jadi rapi diserikain makanan sama dia disiapin misalkan ya kemudian kalau kita sakit diobatin dipijitin dan lain sebagainya itu masya Allah sebagaimana halnya kaum wanita mesti memahami juga peran suaminya karena saya punya suami dia sejelek apapun ya itu menjadikan saya seorang istri bukan seorang mohon maaf jomlo atau jomlowan atau jomlowati gitu kan saya jadi punya pasangan sejelek apapun suami saya karena saya menikah dengan dia saya sah menjadi seorang istri banyak teman-temannya yang umurnya sudah lanjut atau sudah tua misalkan tapi dia belum mendapatkan pasangan itu aja dipikirkan itu nikmat yang luar biasa kemudian dia pontang panting kaki jadi kepala kepala jadi kaki siang jadi malam malam jadi siang untuk apa nyari nafkah untuk saya dan anak-anak saya subhanallah Allah menundukan suami saya kok maunya dia banting tulang mencari nafkah untuk saya subhanallah nah dengan seperti itu minimal dua hal itu aja yang kedua adalah insyaallah itu akan menambah kuat tali kekeluargaan gitu walau alam bismillah baik 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 jazallah atas penjelasannya jadi memang udah berpasangan mungkin dipasangkan kalau bukan pasangannya begitu baik 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 mungkin sebetulnya kita masih ada beberapa pertanyaan yang masuk saya cuma memang subung waktu juga ini waktu terbatas ya burung cenderawasi ya alhamdulillah terima kasih sudah ada wakilnya dan sebelum kita menutup mohon izin kesediaannya untuk bisa menutup kajian kita hari ini dengan sama-sama berdoa mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi barakah buat kita semua dan kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita seluruh hari ini dan juga sampai dengan penghujudan Ramadan insyaallah pada saat kami berusaha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana kfir lana wa liwalidayna wa rahamhumma kama rabbawuna sighara rabbana kfir lana wa liwalidayna wa rahamhumma kama rabbawuna sighara rabbana kfir lana wa liikhwanina alladhin sabakuna bil iman wa la tagal wa la tagal fi kulubina ghila lilladhin amana rabbana innaka raufun rahim allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujoodana wa takhashu'ana wa tadur'ana wa tamim taksirana ya'arhamurrahimin rabbana la tazar fi mqamina hadha zamban illa ghafarta wala hamman illa farrashla wala maridhan illa shafaita wala mujahidan illa nasartah wala asiran illa yasarta wala mayitan illa rahimtah wala dainan illa qadaytah wala hajatan min hawaiji dunya wala akhirati illa qadaytah ya'arhamurrahimin allahumma arina alhaqqa haqqan warazukna tiba'ah warazukna istinaba rabbana idfaa anna albala walwaba walghula alfitan walmihan min baladina hadha indonesia wa min sa'iri buldani almuslimin allahumma taqobbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alayna innaka anta tawab rahim rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurata ayun waj'alna lumuttaqina imama rabbana atina pid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina altab annar subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alam mursaleen walhamdulillahi rabbil izzati amma amma